Tentara Kependudukan Israel atau IDF dilaporkan saat ini sedang menyiapkan kontingensi plans alias rencana darurat untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon. Media Israel Yediotz Ahronach melaporkan pada Minggu 10 Maret 2024 dalam misi memukul mundur gerakan Hezbollah Lebanon tersebut, IDF menyiapkan sejumlah rencana darurat, termasuk menyiapkan tempat berlindung dan makanan bagi penduduk Israel di pemukiman utara. Dalam pertemuan pada Sabtu dengan para pemimpin pemungkim dari Dewa Regional Mata Asher dan Ma'ali Yosef, Kepala Komando Utara Angkatan Darat Israel, Mayor Jenderal Ori Gordin mengumumkan terkait rencana IDF tersebut. Dalam mempersiapkan potensi perang dengan Hezbollah di Israel Utara, tentara IDF meluncurkan operasi Steady Anchor. Operasi itu bermaksud untuk mendirikan puluhan tempat perlindungan masal, terutama di tempat parkir bawah tanah, di mana penduduk dapat melarikan diri demi menghindari tembakan rudal Hezbollah. Hezbollah diperkirakan memiliki sekitar 150 ribu roket dan rudal balistik yang mampu menyebabkan kerusakan besar di kota-kota Israel termasuk Heifa dan Tel Aviv. Menurut Yediot Aronauts, rencana tersebut telah dirumuskan dan dianggarkan dalam dua bulan terakhir.